Saudara-saudara, kita terkasih dalam Kristus, dalam kultur tertentu, apalagi di kultur timur ya, orang-orang flores atau juga kultur Batak ya, itu ada sebutan istilah orang kita, kalau di Batak itu halak kita gitu kan ya. Sebagai istilah yang digunakan biasanya untuk menyebut mereka yang berasal dari daerah yang sama, suku yang sama. Di dalam sebutan itu biasanya terkandung rasa memiliki dan rasa bangga terhadap yang lain dan berkumpul bersama pun menjadi hal yang menyenangkan dan penuh sukacita. Tidak tahu asalnya dari mana, kenal di perantauan, tapi ketika bilang itu orang kita, itu halak kita gitu kan, lalu adalah perkumpulan-perkumpulan tertentu. Ada yang Flo Bamora, kalau di Bogor Barat itu saya itu ikut PKB 3 ya, Persatuan Keluarga Besar Batak Bogor Barat gitu ya. Kalau keluarga dulu ya, ibaratnya gitu kalau di Bogor. Lalu tentu dalam perkumpulan-perkumpulan itu, perjumpaan itu pun menghadirkan suatu semangat kebersamaan, penuh sukacita. Dan hal ini pun lebih dari membicarakan soal profesi dan prestasi. Bukan soal mengenai berkumpul bersama yang seprofesi, berkumpul bersama yang seprestasi, bukan hal itu yang dibanggakan di dalam situ. Tetapi lebih kepada kebersamaan, ikatan keluarga. Dan di situ menghadirkan tentunya semangat kebersamaan yang seharusnya bisa kita pakai dalam kehidupan kebersamaan iman kita. Di antara orang-orang yang seiman. Dan di situ ada penerimaan, ada rasa aman, kehangatan, dan rasa percaya satu sama lain yang hampir kuat seperti dengan keluarga sendiri. Kita pun terhanyut dalam rasa kekeluargaan yang sama. Kalau orang pun mengatakan kepada kita, kamu bukanlah orang lain bagiku. Udah kayak siapa aja, kita kan udah saudara, kayak gitu kan. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Namun pada zaman ini, nampaknya kebersamaan iman kita justru penuh tantangan. Persaudaraan dianggap sebagai hal yang paling sulit diwujudkan sekalipun di antara orang-orang seiman. Penerimaan, pengampunan, dan rasa saling memiliki tidak otomatis dialami meskipun ibadat dan doa bersama sering kita adakan. Ada banyak perkara yang mengotori motivasi beriman kita, tapi kita tidak menyadarinya. Saudara-saudara yang terkasih, kejadian Yesus membersihkan baik Allah yang kita dengar hari ini dikisahkan Yohanes persis setelah peristiwa mujizat di Kana. Ada suatu kontras di sini, antara di Kana yang diliputi sukacita karena mujizat menjadikan air menjadi anggur. Dan di Yerusalem yang diwarnai suatu pemandangan yang tidak mengenakan bagi Yesus, yaitu perdagangan di baik Allah. Di tempat yang seharusnya peribadatan diutamakan, bukan perdagangan. Di tempat yang seharusnya rohani diutamakan, bukan duniawi. Yesus mengatakan bahwa mereka yang ada di dalam baik Allah telah menjadikannya tempat berjualan. Kita beri tanda kutip ya, tempat berjualan. Dalam hal ini Yohanes masih membahasakannya lebih halus justru dibandingkan ketiga Injil yang lain. Dimana kalau ketiga Injil yang lain itu menyebutnya apa, ada yang tahu? Wah ketahuan, jarang baca kitab suci ini. Ada yang tahu? Kalau di sini dibilang karena Yesus marah-marah kan ya, kepada pedagang-pedagang itu marah. Lalu menyebutnya tempat berjualan. Kalau di Injil lain ada yang tahu? Gak apa-apa angkat tangan. Kalau gak ada yang angkat tangan, yaudah gak apa-apa. Sarang penyamun, kalau di ketiga Injil yang lain itu disebutnya. Lebih kasar. Dan ketika menanggapi orang-orang Yahudi yang meminta tanda bahwa Yesus berhak bertindak demikian, tandanya apa? Yesus menyinggung tentang merombak dan mendirikan kembali. Mendirikan kembali ini artinya membangkitkan. Bait Allah dalam tiga hari. Ia berbicara tentang salib yang adalah perombakan itu sendiri dan kebangkitannya. Dengan kata lain, ia hendak membersihkan peribadatan di Yerusalem agar diarahkan kembali kepada Allah Bapak. Dan jangan dinodai dengan kepentingan-kepentingan manusia. Dan kalau kita lihat alangkah relevan pesan itu, bagi kita di zaman sekarang. Ibadat dan kebersamaan bukanlah dua hal yang terpisah. Ibadat kita bukanlah urusan setiap pribadi saja. Tapi ini soal relasi kita bersama-sama dalam perjalanan menuju kepada Allah. Karena apa? Kita adalah satu tubuh. Kita adalah gereja tubuh Kristus. Kadang orang berbicara iman itu urusan pribadi. Tidak. Iman itu juga harusnya menjadi urusan bersama kita. Karena kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Persis itulah bagian yang seringkali mungkin kita abaikan. Kita sering kehilangan motivasi untuk mengungkapkan dan mewujudkan iman kita bersama yang lain. Mungkin kita sangat rajin dalam berdevosi atau berdoa dengan suara yang keras. Tetapi tidak dimotivasi oleh rasa kebersamaan. Mungkin juga kita terlibat dalam pelayanan. Tapi dilakukan dengan ala kadarnya. Dan tidak pernah dipandang sebagai suatu prioritas. Jangan-jangan pertanyaan bagi kita. Benarkah tidak ada lagi rasa saling memiliki di antara kita? Sense of belonging. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sebagai satu kesatuan gereja yang kudus. Atau juga mungkin di dalam diri kita tidak ada rasa bangga terhadap yang lain di antara para pelayan. Selain keinginan untuk berjualan kepentingan. Gereja senantiasa memurnikan dirinya bersih dari kepentingan-kepentingan duniawi. Perintah untuk menghormati hari sabat dalam kitab kejadian yang kita baca. Mesti diarahkan kembali kepada sosok Allah. Dan bukan sekedar pada harinya itu sendiri. Allah harusnya adalah pusat dan serta penghormatan manusia. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebersamaan iman yang sejati hanya bisa terwujud. Kalau kita berhenti membuktikan diri atau memperi atau memamerkan. Sungguhnya ada banyak hal rohani dalam kazanah hidup menggereja kita yang adalah milik. Hal-hal itu bahkan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan keberadaan orang lain untuk dapat sampai pada pengalaman akan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Semoga kita masih mampu menemukan rasa saling, merasa bangga satu terhadap yang lain. Keluarga gerejawi kita bukanlah tempat untuk berjualan kepentingan. Dan semoga Kristus membersihkan relasi dan kebersamaan di antara kita sebagai para pengikutnya. Tuhan memberkati.